Pemirsa masih di Tabalong hari ini. Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan pada Senin 11 November 2024 di halaman pendopo bersinar pembataan. Upacara ini dijadikan sebagai momen refleksi terhadap jasa dan perjuangan para pahlawan dalam membangun bangsa. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 ini diikuti unsur forum koordinasi pimpinan daerah Tabalong, aparatur sipil negara Pemkap Tabalong, TNI, PORI, serta pelajar di Tabalong. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengangkat tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Dalam amanatnya, penjabat buwati Tabalong yang bertindak sebagai inspektor upacara menyampaikan sambutan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Hamida menyampaikan bahwa proses perjuangan membangun bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangan, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Yang sekitar berharap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini. Hamida menambahkan meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya diharapkan muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan, dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.